Vaksin Hambalan 2 COVID-19 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Pemisberang, 17 Desember 2020. Vaksin T mengurupa Hambalan 2, 1 tas sepemena dikirim hiji 2,2 juta dosis anun nepi di Indonesia di netanggal genep Desember 2020. Meh tiluh juta dosis vaksin T mengurupa jenan Sinovac, China. Rancangna, 1 tas nepi di Bandara Soekarno-Hatta, vaksin T bakal langsung dibawa ke PT Bio Farma Kota Bandung Gertatahar Vaksinasi, anu bakal mimiti dilakonan di nabulan Januari. Lianti vaksin anu gesjadi anu nitih tiluh juta dosis, pemerintah G mesen opat puluh lima juta dosis vaksin curah, anu bakal diolah satu luinaku pihak Bio Farma. Dan Kementerian Luar Negeri, serta pihak-pihak lain akan terus berkoordinasi erat untuk memastikan semua infrastruktur logistik vaksin di dalam negeri sesuai dengan kebutuhan jenis vaksin yang dipesan dari track multilateral ini. Dari vaksin Sinovac ke Indonesia. Insya Allah, dengan doa seluruh rakyat Indonesia, kami harapkan sebelum rakyat Indonesia kembali masuk bekerja di bulan Januari, insya Allah, vaksin ini sudah bisa kita distribusikan ke 34 provinsi Indonesia untuk kita bisa mulai program vaksinasi bagi para tenaga kesehatan kita. Tim Liputan, Bandung TV